Warga Serang Banten dikejutkan dengan adanya awan hitam berbentuk menyerupai ombak pada Sabtu 3 Oktober 2020. Adanya fenomena tersebut bahkan membuat sejumlah orang cemas lantaran dianggap menjadi pertanda akan adanya bencana. Menanggapi hal itu, BMKG lantas buka suara. Diunggapkan oleh seorang warga taktakan kota Serang bernama Wulan Indah, kemunculan awan tersebut tampak persis seperti ombak dan berwarna hitam pekat. Wulan menjelaskan setelah kemunculan awan hitam itu, sempat terjadi hujan darah senamun tidak disertai angin dan juga kilat. Sementara itu dikutip dari Kompas.com, menyikapi hal tersebut Kepala Seksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Serang, Tarjono mengatakan fenomena tersebut adalah fenomena self-cloud. Ia juga menjelaskan bahwa awan itu merupakan fenomena alam biasa. Tarjono mengungkapkan self-cloud adalah awan argun yang membuat formasi awan horizontal rendah dan biasanya muncul sebagai awan aksesoris dari Kumolonibus. Tarjono lantas meminta warga agar tak panik menanggapi kemunculan fenomena awan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!